Presiden Joko Widodo telah resmi melakukan resafel kabinet pada Rabu 25 Oktober 2023. Pada kegiatan tersebut, sosok Andi Amran Sulaiman dilantik sebagai Menteri Pertanian untuk menggantikan politikus Syahrul Yassir Limpo. Andi Amran Sulaiman merupakan pria kelahiran 27 April di tahun 1968 di Bonek, Sulawesi Selatan dan telah menempuh pendidikan Sarjana Pertanian di Universitas Hasanuddin pada tahun 1988 hingga 1993. Ia melanjutkan pendidikan S2 Pertanian di Unhas pada tahun 2002-2003 dan menempuh S3 Ilmu Pertanian di Unhas pada tahun 2008-2012. Sebelumnya, Amran pernah bekerja di PT Perkebunan Nusantara dan menjadi dosen di Unhas. Ia mengabdi selama kurang lebih 15 tahun dan kemudian keluar dari perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya sendiri. Amran membuat bisnis sebagai produsen dari racun tikus yang diberi nama Tiran. Nama tersebut adalah akronim dari tikus di racun Amran. Selain usahanya tersebut, ia juga memegang sejumlah bisnis diantaranya sawit, emas, tebu, nikel, hingga timah hitam. Adapun Amran menjabat menjadi Menteri Pertanian pada periode pertama pada tahun 2014-2019. Saat menjadi Menteri Pertanian, Amran membuat sejumlah program. Salah satunya adalah program AI suasembada pada empat komoditas utama, yaitu beras, jagung, gedelai, dan gula. Dan dalam waktu tiga tahun, Amran Suleiman memperbaiki sistem irigasi di sebelas provinsi di Indonesia. Selama masa jabatannya, Amran mampu mencatat peningkatan keseluruh nilai ekspor pertanian hingga Rp1.764 triliun. Diketahui, dari nilai ekspor tersebut, produk perkebunan yang menjadi dominan pendapatan di Indonesia. Gini, Amran Suleiman telah resmi dilantik menjadi Menteri Pertanian untuk yang kedua kalinya selama masa jabatan Presiden Joko Widodo. Demikian, dari INN Indonesia. Success for you all and see you on top.